Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini memimpin peringatan Sumpah Pemuda ke-93 di Kompleks Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta. Nah, dalam peringatan itu, Menteri Nadiem mengenakan baju adat asal Provinsi Riau. Selain Menteri Nadiem, para peserta peringatan juga tampak mengenakan beragam baju adat dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Nadiem mengatakan tanpa adanya Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia kala itu tidak akan mampu berdiri sebagai pelajar merdeka. dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Oleh karena itu, peringatan Sumpah Pemuda adalah hari kemenangan untuk para generasi muda di Indonesia. Mengeningkan cipta, dimulai. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa rekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah. Bayangkan, jika para generasi pendahulu kita tidak menyatukan gegasan mereka tentang sebuah bangsa yang bersatu dan merdeka. Bayangkan, jika Sumpah Pemuda tidak pernah dicetuskan dan diikrarkan oleh para pemuda penggerak bangsa. Jika semua itu tidak pernah terjadi, saya yakin kita tidak akan berdiri di sini sebagai pelajar yang merdeka dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Kita harus terus mengingat tapak-tapak sejarah yang dilalui para pendahulu kita sebagai bekal untuk membangun masa depan. Tapak demi tapak itu kini harus menjadi lompatan. Oleh karena itu, peringatan Sumpah Pemuda adalah hari kemenangan kita semua. Hari di mana kita, para generasi muda Indonesia melompat bersama dengan rampak dan serentak. Sekarang saatnya, jangan mundur lagi. Arahnya satu, maju. Caranya satu, melompat bersama. Keren ya, pakai baju adat riau. Dan kalau kita perhatikan, tadi banyak beberapa hal yang bisa kita ambil dari pidatonya Pak Nadiem. Yang pertama, masyarakat atau pemuda Indonesia sekarang itu harus melihat tapak sejarah bagaimana kemudian Sumpah Pemuda itu diadakan di tahun 1928. Dan kemudian, momentunya sekarang untuk melompat bersama, merompat rampak, maju ke depan dan jangan hanya puas ketika kita berhasil mengejar ketertinggalan. Tapi harus bisa lebih dari itu. Sementara itu di...